Udah nih? Oke kita ketemu lagi di Abdul Story Karena di setiap cerita Ada story-nya Ya Dan kali ini gue bakal bacain lagi email yang sudah masuk Karena ternyata banyak juga yang punya masalah ya Kirim email gak tau harus cerita sama siapa katanya Dan cerita di acara ini Acara ini juga memang Cuman ngebacain aja sih Ngebacain cerita-cerita lo Kalaupun ada masalah ya Kita cuman sharing aja Karena solusinya Gak ada kalau ada solusinya di Mamah dan AA Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ada solusinya Malah udah bungkus acaranya Jadi masalah buat gue Dan belum ada solusinya hingga kini Oke Gue bacain email dari Trio Ya oke Malam Cing Abdel ini agak panjang nih Malam Cing Abdel Malam juga buat semua Tim Studio Sembilan Palapa Salam sehat buat semuanya Ya Berarti dia bikinnya lagi malam nih ya Gue nulis email ini pas Lagi denger Abdel Story jodoh Di episode 2 Disitu Cing Abdel bilang boleh kirim cerita Makanya gue kirim email ini Cuma sekedar pengen cerita tentang gue sendiri Oh iya Lupa perkenalan Nama gue Trio Anak ketiga dari lima bersaudara Mungkin anak pertama namanya Solo Anak kedua namanya Duet Anak ketiga Trio Keempat namanya Kampret Hei Quartet Anak kelima apa tuh Pentagon Wah Sebenernya gak ada cerita yang menarik buat gue ceritain Yaudah oke kita tutup sampai disini Semua cerita pasti menarik lah Semua cerita punya keunikan sendiri-sendiri Karena dialami oleh orang yang berbeda-beda Dengan latar yang belakang yang berbeda-beda Dan tentunya mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap sebuah masalah Kita bacain aja walaupun gak menarik ya Tapi gue pengen cerita aja Karena selama ini gue suka bingung mau cerita ke siapa Dari kebetulan di konten channel Abdelnya ada momen Buat bisa cerita Oke gue seorang karyawan di sebuah agensi dari tahun 2017 Sampai sekarang dunia kerja gue dimulai di tahun Oh dari tahun 2017 sampai sekarang Dunia kerja gue dimulai tahun 2012 Artinya lo udah kerja sekitar 9 tahun ya Masuk ke usia 9 tahun lo kerja Setelah gue lulus kuliah di D3 di Purwokerto Atau Purwokerto Riko lokal ya Purwokerto Dan gue terlahir dari Eh Purwokerto sama Bini gue juga Purwokerto Jurnal baik itu bahasanya Biarin aja artinya Gue terlahir dari keluarga biasa Mungkin bisa dibilang sangat biasa Orang tua gue punya prinsip Mereka berdua gak punya apa-apa Buat diwarisin ke anak-anaknya Selain ilmu Berarti punya Ada yang diwarisin ya itu ilmu Makanya anak-anak dari orang tua gue Alhamdulillah semua sekolah Dan gue sama abang gue bisa lanjut ke bangku kuliah Dengan keterbatasan kondisi mereka Gue akhirnya bisa lulus meski cuma D3 Gak lah gak cuma lah gitu D3 itu masih banyak orang yang lulus SMA Cuma lulus SMA dan SMP D3 itu udah bagus lah Dan mereka bangga Akhirnya ada dua anak mereka yang bisa selesai kuliah di lingkungan Yang menganggap sekolah tinggi masih jadi hal yang belum jadi prioritas orang tua di lingkungan itu Kerasahan yang gue rasain sekarang adalah udah hampir 10 tahun setelah lulus Dan akhirnya gue terjun di dunia kerja Gue selama hampir 10 tahun itu ngerasa belum bisa bahagiain orang tua gue Selama kerja dari mulai lulus kuliah sampai sekarang Gak ngasihin apa-apa Masa iya Jangankan buat bahagiain Buat ngasih mereka ya Uang sewa kontrakan ada jarang-jarang aja Malah lebih banyak gue yang dibantu sama mereka buat nutupin setoran motor Setoran motor maksudnya cicilan kali ya Buat cicilan motor ya Oke Bahkan buat sekedar ngajak mereka makan di tempat enak aja belum pernah katanya Ketambahan gue itu orang yang jauh dari keluarga Maksudnya gue orang yang jarang berinteraksi sama mereka Padahal gue masih tinggal di kontrakan yang sama Masih makan masakan nyokap gue sendiri Dan sama abang adek gue pun jarang banget ngobrol satu sama lain Gue ngobrol cuma kalau lagi butuh atau sekedar minta rokok sama adek gue Lo sebenernya emang udah dibenci sama keluarga lo kayak Dia gue suka bingung sama diri gue sendiri Kenapa sikap gue bisa kayak gitu ke keluarga gue Sebenernya kita gak ada masalah satu sama lain Tapi gue cenderung buat nutup diri terhadap mereka Dalam hati gue tuh pengen banget bisa ngobrol Atau cuma bercanda sama mereka Tapi gue bingung harus mulai dari mana dan gimana Coba lo mulai dari tebak-tebakan Ada bapak lo tanyain Binatang apa yang suka olahraga Nyamuk Kok nyamuk? Karena dia punya raket Ya raket nyamuk Kayak ada rasa canggung buat ngelakuin itu katanya Berasa banget gap antara gue sama keluarga Dan mungkin orang tua gue sadar kalau gue nutup diri Tapi mereka coba diem dan gak mau nanya duluan Dan memang seharusnya gue yang memulai Gue sadar apa yang gue lakukan selama ini itu gak bener Tapi gue gak tau caranya benerin sikap gue ini Yang bisa gue yakinin sekarang mereka sebenernya sayang sama gue Begitupun gue Sayang banget gue sama keluarga Cuma gue gak tau gimana caranya bilang bahwa gue sayang sama mereka Dan gue peduli sama mereka Saking canggungnya hubungan gue sama keluarga Sampai-sampai nyokap bokap Kalau nanya soal gue itu pasti lo temen gue Hidup lo ini banget ya Nanya gue lagi kenapa Gue lagi ada masalah apa Terus gimana kerjaan gue selama ini Semuanya cing Temen gue pun sampai heran sendiri sama gue Temen gue bilang Lo tinggal satu atep Tapi kok gue liat Lo itu kayak ngekos Dan gue liat Lo itu jarang banget ngobrol sama bokap dan nyokap lo Dan ketika temen gue nanya begitu Gue cuma bisa senyum Coba gimana senyumnya Dan gak tau mau jawab apa Bahkan abang gue yang bentar lagi mau nikah Gue kayak gak peduli Ya kayak peduli gak peduli lah Dia mau nikah kapan Nikah dimana Udah ada tabungan apa belum Gue cuma diem Dinginnya sikap gue ini Kadang bikin orang tua gue itu Mungkin berpikir Kalau gue itu bukan anak dia Berpikir kalau gue itu egois Dan cuma mikirin diri sendiri Iya Bener ya udah dijawabannya ya Rata-rata nih emang orang yang ngirim Yang ngirim pertanyaan kesini Atau cerita kesini Dia udah tau jawabannya gitu Jawaban dari permasalahannya nih Kayak si trio ini juga Gue jadi inget dulu Di kontrakan TV rusak cing Katanya Sampai nyokap gue Kalau nonton TV Harus ke tempat kerjaan dia Di seberang kontrakan Apakah kalau nyokap lo kerja di apotek Ada TV-nya Sampai nyokap gue Kalau nonton TV Harus ke tempat kerjaan Di seberang kontrakan Sepulang dari nonton TV Nyokap gue bilang TV rusak Gak bisa dinyalain Disitu gue cuma diem aja Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Sampai akhirnya Doa atau tiga hari kemudian Bokap gue beli TV bekas Di tempat tukang servis TV Gak tau deh Duit dari mana Iya lo gak pernah ngobrol Masa tiba-tiba lo tau Gue yang saat itu baru balik Dari tempat kerja Dari ketika sampai depan pintu kontrakan Gak kuat Buat masuk ke dalam Kenapa sih Gara-gara TV Gue di depan kontrakan Tampil nangis Gue coba Sorry-sorry ya Aduh Gue mikir Cuma hal kayak gitu aja Gue gak bisa Buat nyenengin keluarga Gue ngerasa Selama ini kerja tuh Gak ada gunanya Selama ini Gue ngerasa hidup Gak ada gunanya Bahkan buat keluarga sendiri Cuma bisa nyalahin diri gue sendiri Tanpa tau harus gimana Dan masih banyak Yang gue pengen ceritain Soal jalan hidup gue Mungkin lain kali Dan kalau boleh Gue bakal cerita Atau sekedar sharing Soal cerita-cerita gue Intinya Gue cuma mau cerita doang Oke Kita disini juga Cuma pengen ketawa-ketawa doang ya Terima kasih Cing Buat Tim Studio 9 Palapa Yang sudah kasih wadah Buat gue cerita Disini Matur Sembahan Uun Oke Trio Kita bahas Dua per dua ya Yang mana ini Dari yang ini deh Dari yang Dari mana nih Ini permasalahannya adalah Tidak ada komunikasi ya Emang kalau Segala sesuatu Kalau udah Pakai perasaan Itu akan sulit Akan sulit Untuk mencari penyelesaiannya Padahal kalau dipikir Pakai akal sehat Lo juga sebenarnya Udah tau jawabannya Lo susah Lo gak pernah ngobrol Sama orang tua lo Sama adik Sama nyokap Sama bapak Padahal lo udah tau Gimana caranya Caranya lo ngobrol Caranya lo ya lo ngomong Supaya ada komunikasi Tapi karena udah ada perasaan Gak enak Ada perasaan canggung Ada perasaan ini Ada perasaan itu Takut Takut apa namanya Takut Takut gak di Takut gak di respon Itu akhirnya membuat Keinginan lo Untuk ngobrol Jadi berkurang Dan mungkin lama-lama Ilang Udah gak ada Udah gak ada Keinginan lagi Ah gue pengen cerita Ini sebenarnya kan lo pengen cerita Lo aja bisa cerita Sama kita disini Harusnya Hal ini juga bisa lo omongin Ke Orang tua Atau ke Keluarga lo Itu lo gak kasihan Sama temen lo Lo yang punya masalah Jadi ada apapun Permasalahan Orang tua lo Nanya dulu ke temen lo Itu kan artinya Sebenarnya orang tua lo Punya atensi Punya perhatian Sama Sama lo Ini semuanya emang Udah tergantung di lo Tinggal buka Hati doang Memang agak canggung Awalnya buat Orang-orang yang Yang gak terbiasa Berkomunikasi Sama saudara Tapi aja dulu Ini kayak masuk ya Ya Oke lanjut lagi ya Tadi permasalahan Tadi tidak ada komunikasi Seharusnya memang udah Udah Sebenarnya jawabannya gampang Jawabannya udah Lo juga udah tau bahwa Lo harus mulai mencoba Lo yang memulai Karena pada saat yang bersamaan Sepertinya orang tua lo Atau keluarga lo Juga punya kepedulian Yang cukup tinggi gitu Dengan Bukti bahwa mereka juga Nanyain keadaan lo Sama temen-temen lo Jadi tinggal lo ini Dari lo ini Lo mau apa enggak Buka obrolan Buka komunikasi Terus ada masalah kedua Mengenai lo ngerasa Belum bisa ngasih apa-apa Walaupun lo udah 10 tahun kerja Ini sih cuma masalah Prioritas kali ya Cuma masalah prioritas Sebelum gitu lo dapat uang Lo sisihin duluan Untuk mereka kan sebenarnya bisa Besar kecilnya ya Relatif gitu Yang penting ada Atensi atau ada Perhatian aja Dan gue yakin Orang tua lo juga Bakal seneng Bakal seneng Menerima berapapun Yang Lokasi Gitu Besar kecilnya Gak usah lo pikirin Yang penting Prioritasin dulu Hal tersebut Hitung-hitung lo ngekos Kalau lo kerja Terus lo ngekos Kan lo juga ngeluarin Biaya untuk Bayar kos Gitu Gue yakin juga Dengan Gaji lo yang ada Gue rasa teman lo juga ada yang ngekos Dan cukup-cukup juga Sebenernya Gitu ya Jadi ini sih Cuma masalah prioritas aja Lo ngerasa bahwa Orang tua lo juga Masih bisa Mengusahkan Bayar kontrakan Segala macem Sehingga Tidak lo prioritasin Gitu Bahkan bisa juga Nutupin Cicilan motor lo Gitu Ya Gue juga yakin Teman-teman lo juga ada Yang Yang se-levelan lo Yang cicilan motornya Dibayarin sama Orang tua lo Ya jadi Kalau menurut gue ya Ini masalah prioritas Begitu lo dapet duit Lo sisihin berapa Besar kecilnya Lo yang tahu Tapi Atensinya tuh ada Gitu Sama seperti lo Prioritaskan Masalah yang lain Begitu dapet duit Lo sisihin dulu Untuk melakukan itu Gitu Jadi ini tinggal Tinggal diprioritasin aja Begitu dapet duit Langsung lo sisihin Untuk orang tua Atau untuk keluarga Itung-itung ya itu tadi Patungan lo bayar kos Atau patungan lo Makan Kayak gitu Begitu sih 10 tahun sebenarnya Udah bisa lah Kasih sedikit Banyaknya Terus yang masalah Tipi Tipi Yang mana tadi sih Tipi rusak Oh ya Dia sampe nangis Nah kan sebenarnya Lo udah tau kan Gara-gara TV Sebenarnya bukan Nama TV nya nih Lo sebenarnya Lo udah ngerasa Betapa lo orangnya Gak peduli gitu Betapa lo orangnya Gak peduli sama Keadaan sekitar lo Terutama di Keluarga lo Paling enggak di keluarga lo Bahwa lo gak peduli Dan lo tau bahwa Sikap lo itu salah Sehingga Apa namanya Kasus TV ini Bisa membuat lo nangis Karena lo ngerasa Lo tidak bisa berbuat Apa-apa Dan Cuman karena gak mau aja Bukan karena gak bisa Lo cuman karena gak mau Padahal Dokaplau udah bilang TV rusak Gak bisa dinyalain tuh Gitu Itu kan udah kode gitu Tinggal lo nya Kagak mau bergerak Tinggal ambil minyak tanah Lo siram Lo nyalain lah tuh Iya Lalu bilang disitu Gue cuma bisa diem Gak bisa ngapa-ngapain Bukan gak bisa Lo gak mau Lo gak mau ngapa-ngapain Padahal di depan rumah lo Itu ada Eh bukan ya Ya Dokaplau tuh Bisa dibeli TV Di tempat Servis AC Servis TV Lo gak kesian tuh Nyokap lo nonton Harus nyebrang dulu Nyebrang kontrakan Pulang dari nonton TV Ya nyokap lo bilang TV gak bisa dinyalain Itu kan udah kode Dan lo ngerasa Lo gak bisa ngapa-ngapain Bukan gak bisa Lo gak mau Ngapa-ngapain Ya sekarang tinggal Masalahnya kemauan Dari lo ada atau enggak Gitu ya Semuanya udah terjawab Dengan semua Dengan cerita lo sendiri Sebenernya Lo udah Lo udah bisa Mengeditan Identifikasi Masalah lo Dan sebenernya Dari Hasil identifikasi itu Lo juga udah tau Caranya gimana Kalau gak ada obrolan Ya lo ajak Ngobrol Kalau Lo ngerasa gak ngasih uang Ya lo kasih uang Terus ngerasa ada sesuatu yang Sepertinya lo gak peduli Ya lo coba sekarang Untuk peduli Ini permasalahan dari rasa Atau Permasalahan dari Tidak terbiasa Gitu Tidak terbiasa ngobrol Tidak terbiasa Komunikasi Tidak terbiasa Curhat banyak Yang merasakan seperti ini juga Dan di usia-usia yang kayak gini Memang baru pada berasa Kayaknya komunikasi Sama anggota keluarga itu Gak bener Karena memang Mungkin budaya Di keluarganya Tidak seperti itu Gitu ya Trio Terima kasih lo udah Kirim Cerita yang Cukup panjang Dan gue yakin ini Mewakili banyak orang Banyak orang Banyak Keluarga yang Punya anggota yang Anggota keluarga yang Seperti lo Dan mudah-mudahan Bisa di Perbaiki Sudah berapa menit ini 15-an Wah 15-an yaudah Oke lah Trio Terima kasih Atas Ceritanya Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat ya Buat yang Sama-sama punya Permasalahan yang seperti ini Dan mudah-mudahan Setelah Lo Meluapkan Unek-unek ini Meluapkan Emosi ini Mudah-mudahan Setelah itu Lo bisa Tersadar Dan lo mau Merubahnya Tinggal masalah Mau atau enggak Buat yang lain Yang pengen Cerita Pengen sharing Pengen Berbagi tentang Ceritanya Tentang storynya Silahkan kirim Ke email Di Studio9.palapa At gmail.com Di deskripsi juga ada Nanti kita akan bacain Nanti Kita akan Tayangin di Youtube ini Seperti yang Kita bacain Email dari Trio Trio Anak ketiga Ini ada email-emailnya Gak usah dibacain Alamatnya Oke sampai ketemu lagi Di Abdellastory Karena di setiap cerita Pasti ada Story-nya